Intro Kebakaran hebat melanda rumah milik Muka Romah 60 tahun yang ada di Dusun Singkal, Desa Tulung Agung, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojongoro pada minggu malam. Kebakaran membuat seluruh bangunan rumah berikut perabotan beserta barang berharga yang ada di dalamnya ludes, nyaris tak tersisa. Selain itu, seluruh perabotan yang ada di dalam rumah nenek ini juga tidak sempat diselamatkan. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 21 lebih 30 menit pada minggu malam. Warga yang mengetahui kebakaran ini berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya. Namun, api yang terlanjur membesar membuatnya sulit dipadamkan hingga merembet kebangunan lain. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini saat kejadian penghuni rumah berhasil keluar dan selamat. Mereka yang masih syok kini ditampung di rumah kerabat mereka untuk menenangkan diri. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat musibah ini kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tadi malam terjadi pada sebuah rumah di Desa Pulung Agung, Kecamatan Malo, hari Minggu 9 Januari 2022. Terjadi laporan kami terima pukul 22, kemungkinan diperkirakan karena petugas nyampe di lokasi sudah terbakar hebat. Kemungkinan setengah jam sebelum laporan itu sudah terbakar. Ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa tidak ada, namun untuk kerugian material dari rumah yang terbakar juga nilainya relatif cukup tinggi karena terbakar secara total, sehingga kerugiannya kurang lebih secara material senilai 100 juta rupiah. Penyebabnya kira-kira apa? Untuk penyebab, kami masih melakukan investigasi, penyelidikan dari sudut pandai dangkar. Jadi belum bisa kami pastikan untuk penyebabnya. Ada kendala nggak ada untuk ke TKV? Kendala ada, karena memang unit dangkar dan petugas ketika menuju lokasi dari perbatasan Desa Tanggir, Tulung Agung itu jalannya, medannya berbagai macam. Jadi satu sisi sempit, kemudian faktor yang kedua itu di beberapa titik ada perbaikan dan ada pekerjaan jalan yang belum selesai. Pasca kejadian, saat ini warga bersama perangkat Desa Setempat Bersiap Gotong Royong menertibkan sisa-sisa puing bangunan yang terbakar. Warga juga berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan kembali rumah korban yang ludis tak tersisa.